Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara menghitung jari-jari lingkaran Pada garis singgung persekutuan dalam Dan garis singgung persekutuan luar Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini Jika jari-jari lingkaran M adalah 18 cm Dan jarak kedua pusat lingkaran 25 cm Dan panjang garis singgung 24 cm Maka hitunglah jari-jari lingkaran N Nah sebelum kita jawab soal Kita mesti tahu dulu Panjang garis singgung pada lingkaran Apakah garis singgung persekutuan dalam Ataukah garis singgung persekutuan luar Nah untuk menjawabnya Kita perhatikan dari gambar Berdasarkan gambar Ini sudah bisa dipastikan bahwa Yang diketahui adalah Garis singgung persekutuan luar Nah kalau sudah diketahui Garis singgung persekutuan luar Maka dapat kita tentukan Rumus untuk menghitung Garis singgung persekutuan luar Rumusnya yaitu M kuadrat Sama dengan D kuadrat Dikurang dengan jari-jari lingkaran besar Dikurang dengan jari-jari lingkaran yang kecil Kemudian kita kuadratkan ya Nah M M ini adalah garis singgung persekutuan luar Besarnya tadi yaitu 24 cm Maka 24 cm kita kuadratkan ya Sama dengan D D ini adalah jarak dari titik pusat lingkaran yang besar Menuju titik pusat lingkaran yang kecil Jaraknya tadi yaitu 25 cm ya Maka 25 cm kita kuadratkan Dikurang dengan jari-jari pada lingkaran yang besar Yaitu 18 cm ya Dikurang dengan jari-jari lingkaran R Inilah yang mesti kita hitung ya Kita kuadratkan Nah 24 kuadrat Hasilnya adalah 576 Sama dengan 25 kuadrat Hasilnya adalah 625 Dikurang 18 Dikurang R Kita kuadratkan ya Nah sekarang kita pindahkan ruas 18 dikurang R kuadrat Ini kita pindahkan ke sebelah kiri Menjadi plus ya Maka 18 Dikurang R Kuadrat sama dengan 625 Dikurang dengan 576 18 dikurang R kuadrat Sama dengan 625 Dikurang 576 Hasilnya adalah 49 ya Maka sekarang 18 Dikurang R Nah tanda pangkat 2 nya ini Kita hilangkan dengan cara 49 nya ini Kita akarkan ya Akar dari 49 Maka sekarang 18 Dikurang R Sama dengan Akar dari 49 Hasilnya adalah 7 Nah sekarang kita pindahkan ruas Lagi ya 18 Angka 7 nya kita Pindahkan ke ruas sebelah kiri Menjadi min 7 ya Sama dengan R nya kita Pindahkan ke ruas sebelah kanan Menjadi R Atau kita Tukar menjadi R Sama dengan 18 dikurang 7 Hasilnya adalah 11 Maka kita dapatkan Jari-jari pada lingkaran R Itu sebesar 11 cm Panjang garis singgung Persekutuan dalam adalah 21 cm Kedua titik pusatnya Berjarak 29 cm Jika panjang Salah satu jari-jari 8,5 cm Maka hitunglah Panjang jari-jari Lingkaran yang lain Baik disini yang diketahui adalah Garis singgung Persekutuan dalam Maka rumusnya M kuadrat Sama dengan D kuadrat D kurang R Ditambah dengan R kuadrat ya Nilai M tadi yaitu Panjang garis singgung Persekutuan dalam Yaitu 21 Maka 21 Kita Kuadratkan ya Sama dengan Nilai D yaitu Jarak kedua titik pusat Yaitu 29 Maka 29 Kita Kuadratkan Dikurang dengan Panjang salah satu jari-jarinya Yaitu 8,5 8,5 Ditambah dengan R ya Kita kuadratkan 21 kuadrat Hasilnya adalah 441 Sama dengan 29 kuadrat Hasilnya adalah 841 Dikurang 8,5 Ditambah R kuadrat ya Nah sekarang kita pindahkan ruas 8,5 Ditambah R kuadrat Sama dengan 841 Dikurang dengan 441 ya 8,5 Ditambah R Kuadrat Sama dengan 400 ya Nah sekarang 8,5 Ditambah R Kita hilangkan pangkat 2 nya ya Sama dengan Akar dari 400 8,5 8,5 Ditambah R Sama dengan Akar dari 400 Hasilnya adalah 20 Maka nilai R Sama dengan 20 Dikurang dengan 8,5 Maka nilai R Hasilnya adalah 11,5 Jadi Panjang jari-jari lingkaran yang lain Yaitu 11,5 Centimeter Demikianlah Pembahasan soal kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan Video-video Ompeng tutorial berikutnya Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax